Taring masuk nih, gigit nih Itu kalau bisa kita tarik ya sobek kulit kita Berarti dimana ya dong? Harusnya kita ulur, maksudnya kalau kita ditarik kita kasih tangan kita ke dia gitu loh Dikasih tangan kita ke dia Gimana caranya? Gak sampai sobek, jangan sampai ketarik aja Terus cara ngelapasnya gimana? Tutup hidungnya Serius? Iya om Kita kasih solusi Akhirnya gue mendatangkan pawang Apa yang bisa dibilang dulu ya? Alsat, Alsat Om Nyari apa om? Gak bawa kok? Gak ada macan kan? Gak bawa, aman Bro, gila gue manggil lu nih Karena kemarin persis kalau lu ngeliat IG story gue temen-temen Karena gue berjalan-jalan di Lembang lah ya Jadi disana ada park and zoo Gue ngajak anak-anak gue Ternyata menarik juga nih kayaknya nih Kalau kita bahas dari siki bisnisnya, pengunjungnya Ekspektasi konsumen yang datang Duitnya dari mana Apalagi kan lu nanti sama Raffi ya Iya insya Allah Rans Carnaval Zoo Iya betul Rans Carnaval Zoo Ini nih Gue gara-gara kemarin jalan-jalan kesana Akhirnya kok menarik juga nih bisnis ya? Iya bisnis kemudian datang Iya Iya kan? Menarik ya Menarik Kalau pandemi Tapi repot tuh Iya itu kan Nah itu kayak pandemi kemarin Itu kemudian datang pada berdaerah semua om Gak Indonesia doang seluruh dunia Maksudnya kan pengunjung kita gak boleh masuk selama 2 tahun Sedangkan cash flow-nya kan hanya dari pengunjung ya kan? Nah yang kasih makannya gimana? Kalau gak ada dana tercadangan tuh? Kalau pegawai kantoran efisiensi Efisiensinya biasanya 2 Bisa Pegawainya di cut Atau gajinya yang di cut Gaji kan yang dia makan Kalau binatang efisiensi Binatangnya di cut Bingung nampungnya Mungkin rumah dimas mungkin mau nampung dimas Atau gajinya atau makanannya yang di cut Gajinya maksudnya kan binatang suruh show pertunjukan Dibayar pakai makanan Makanannya aja di cut Sebenernya gak bisa om Harimau misalnya makannya berapa? Sekali makan berapa? 7 kilo misalkan 7 kilo potong aja jadi 3,5 kilo Bisa tapi untuk dalam jangka waktu yang pendek Kalau kelamaan kurus kering kerontang Harimau makhluk hidup Kita juga kan gak mau Kalau makanan dikurangin Oh susah ya Dan udah ada ahli nutrisinya om Jadi kan udah dihitung nih Ini harimau makanannya apa hari ini Jadwalnya Makannya berapa banyak Itu gak sembarangan sebenarnya Kita gak boleh ngasih sembarangan Ngasih makan Laging ayam hari ini 8 kilo gitu Siap hari kayak gitu gak bisa Harus ada orang nutrisinya itu yang hitung Kalau dipotong Bahayanya malah dia malah saling makan ya kanibal Bisa jadi kanibal berantem Atau enggak mungkin stress Macem-macem om Kalau binatang lapar tuh bisa jadi galak Bisa jadi membahayakan antipawangnya Ya kan Membahayakan Kayak gini nih Ya ini salah satu Itu lu kenapa pada coek-coek begitu kulit lu Ini kalau coek-coek kayak gini tuh om Gara-gara anak harimau atau anak binatang sih Karena kalau yang masih anakan masih aktif banget pengen main Oh mah ini ngegigit ya Iya Kalau yang dewasa Saya punya nanti cuma satu tangan doang om Iya kan Kalau masih kecil coek-coek doang Kalau udah dewasa om om Gila Gimana sih cara ngatasi nanti lu bahas ya satu persatu ya Siap Kayak misalnya kegigit Lu dari Udah besar udah bisa langsung dijinakin gak? Kan katanya ada yang bilang Mesti dirawat dari bayi Karena biar kenal sama majikannya Kalau gede Sebenernya kalau dari anakan itu Lebih gampang adaptasi Gak cuman sama majikan Tapi sama lingkungan juga Sama suhu Sama pelembaban dan lain Kalau udah besar itu udah Kurang lebih bisa dibilang udah kebentuk karakternya Jadi kalau kita mau latih atau ubah itu Lebih keras Lebih susah om Kalau masih anakan masih lunak lah Masih bisa kita latih Lebih gampang dibanding dewasa gitu Tapi lu pernah masuk Ke dalam satu kebun binatang Kayak kemarin gua ke Lembang Park gitu deh Lu pernah masuk ke dalam Belum kenal Langsung ngajak main Pernah Pernah Tapi kan Gua gak nekat yang asal masuk Langsung main Tapi kita tanya dulu Pawangnya atau yang ngerawatnya Ini karakternya seperti apa Harimau nya Pengunjung atau gak Orang tamu Tamu bisa masuk gak gitu ya Atau gak orang lain bisa masuk gak Karakter seperti apa Jadi kita ada screening dulu om Gak langsung bar-bar masuk Main sama Harimau Itu bunuh diri namanya Tapi kalau kita Kita harus beritahu dulu Kita kayak Lihat dulu nih Harimau nya Karakter seperti apa nih Galak gak apa-apa Kita harus ngapain Triknya ngapain Ada kayak gitunya Oke lah Nih kita bahas deh Siap Kemarin gua sempet Pas tim sih ya Ngontek lu apa segala macem Karena gua juga pengen banget Lu bisa sharing-sharing Dari segi bisnis ya Karena kan ujung-ujung lu juga ada Rans Karnaval Zoo ini juga kan Gue mau tau gimana sih Sebenernya sih Cara Ya mungkin buat para konsumen Keliatannya Sedikit agak ngapain Gua belajar Cara bikin bisnis Kebun binatang Tapi justru Gua pengen Lu tuh faham Tempat Kebun binatang Atau mungkin zoo Atau park mana Yang sekiranya Memanjakan konsumen Untuk datang Pengunjung Nah dari segi Pebisnisnya juga Dapet juga tuh Ilmunya kan gitu kan Akhirnya kemarin Pas lagi ada waktu kosong Sabtu minggu Gua libur Untuk podcast Gua tau jadwal lu Senin Makanya kemarin Gua dua hari itu Salah satu harinya adalah Gua ke Lembang tuh Punya temen lu katanya Iya Gua tes tes kalian deh Senin gua mau syuting sama lu nih Gua masuk Ya memang Ya macem-macem gua temukan gitu ya Tapi ini boleh dong Hak berpendapat ya Kalau gua melihat bahwa Ada beberapa yang sesuai ekspektasi Ada beberapa yang gak sesuai ekspektasi Oke Menurut gua Kan mudah-mudahan menjadi saran kritik juga Buat pemilik gitu ya Betul Apakah memang Ini keterbatasan dari si pemilik Mungkin gara-gara safety Atau mungkin gara-gara Ya main ke bumi datang Apa sih maksimalnya gitu kan Atau ya sudah gitu Waktunya kurang panjang Ketika gua naik mobil yang Tour Apa sih namanya Tour Kampung Satwa Itu ya Yang keliling-keliling gitu kan Lihat binatang safari Ya gitu-gitu kan Kayak gitu ya Kadang ada yang Mungkin dia jauh Posisinya Emang gak bisa ya Mungkin ya Pas lagi kita lewat Mungkin dia Dideketin Dipanggil dulu Biar kelihatan Gitu-gitulah kita bahas deh Sebenernya kalau misalkan kita Berkunjung ke binatang Itu adalah Ke binatang itu adalah Rumah binatang Jadi Prioritas ini tuh Keselamatan sama kenyaman Sebenernya binatang dulu om Kenyamanan sama Kenyamanan sama Keamanan ya Binatangnya dulu Iya Lah kan gua yang datang Iya tapi kan kita datang ke rumah binatang om Ke rumah mereka Ini kan rumah mereka nih Tepat Kita kan tamu ya Iya tamu Jadi tempat lembaga konservasi namanya kan Kalau binatang itu Lembaga konservasi Oke Nah dari situ Kita bervisit ke mereka Gimana caranya kita melihat mereka Menikmati mereka Tanpa mengganggu mereka Kurang lebih seperti itu Jadi Sebisa mungkin kita kurangin Perintah atau enggak Apa ya Perintah ke binatangnya Jadi gimana caranya kita melihat binatang itu Secara alami Maksudnya mereka mau ngapain di kandang Kandangnya juga harus bagus Seperti di alamnya Menyerupai Dan lain sebagainya Gitu Kalau etika binatangnya seperti itu om Jadi Emang kalau kita lihat keaman binatang Kalau misalkan Mau lihat harimau nih Harimau nya ngumpet Yang punya keaman binatang Nggak bisa ngapa-apain Kita juga Yaudah Itu reziknya segitu Karena Kita nggak bisa maksa Harimau nya keluar dong Keluar dong Suruh muncul dong Kita pengen liat Itu nggak boleh om Udah bayar kan gue Hei keluar dong Iya Nggak bisa tuh Pancing-pancing bau daging-daging dari rumah sendiri Biasanya kalau om binatang Nah itu paling Di keaman binatang Biasanya ada atraksinya kan Feeding biasanya Ada jadwalnya om Ada jadwalnya Nah mungkin Kita bisa dapat kesempatan lebih tinggi Ketemu binatangnya Ketika ada jadwal feeding itu Nanti pawangnya ngasih makan Kita ngeliat Oh harimau lagi makan nih Seperti itu paling om Sebenarnya kayak gitu Kalau om binatang ya Apalagi kalau om melihat Keaman binatang yang besar-besar Yang bagus-bagus Di seluruh dunia gitu ya Mungkin susah kita lihat binatangnya Oh malah justru di Indonesia Malah lebih oke Iya Ketimbang yang di luar tuh malah susah Susah Gak ada saranan kritik yang pedas gitu nantinya Kayak kan gue udah bayar Malah dikritik dan Dikritik sama Apa ya Sama NGO Sama LSM Sama pemerintah satwa itu Ketika kalau kita memaksakan binatang ya om Gak boleh Memaksakan Memaksakan binatang ya Biar datang keluar Kan kita kan datang ke binatang itu Pengen Rekerasi Pengen edukasi Dan lain sebagainya kan Jadi kita lihat Oh ini kanan binatang harimau Misalkan harimau nih Ada papannya Jenisnya harimau apa Makanannya apa Sumber dari mana Eh gitu om Kurang lebih seperti itu Oh oke Tapi dia bisa dilatih gak Contoh gini Oke lah kita gak memaksa dia Tapi karena memang ini ngomonginnya bisnis Konsumen puas Besok jadi omongan Ya kan marketing juga tuh Jadinya tuh Seru nih disini nih tempatnya nih gitu ya Iya Bisa gak ketika ada sinyal-sinyal Mungkin tadi yang ngomongnya apa Tour karnavalnya gitu Iya Turnya Atau gak mungkin Biasanya videonya Atau gak mungkin ada jet loss show Ah Nah kalau misalnya lagi tour gitu Di dalam bis gitu Mungkin dilatih Kalau dengar suara-suara Rodanya Ya dia keluar gitu Gak bisa juga Gak bisa om Karena seharinya kan Pengennya berapa berribu tuh Yang datang Oh capek juga Capek juga om Jangan kan kayak gitu Sekarang aja Jaman sekarang Kita udah gak boleh foto barang Hama harimau dikenatang Salah satunya di Indonesia ya Di seluruh Indonesia itu Udah gak boleh foto barang Hama harimau dikandang Kemarin gue foto Naksudnya yang harimau nya Masih dirantai Kita sebelah Ya udah gak boleh Itu kan Maksa binatangnya Untuk kayak gitu kan Jadi Eksploitasi Eksploitasi Tidak memerhatikan Kesejahteraan satuannya Gitu Bisa dicaplok juga kali ya Bisa bahaya pengunjungnya Terus juga Yang gak baik untuk mental Si harimau nya Kebayangkan setiap hari Dan disitu Buat diem Untuk di foto sama orang Kan kasihan Nah kayak gitu Salah satunya om ya Salah satunya kayak gitu Jadi udah gak boleh Sampai sekarang Udah mulai di benahi Ini Peraturan di dunianya Oke Ini gue Dua sisi ya Dari sisi konsumen Dan produsennya Atau yang si Bisnisnya lah Misalnya ya Sebenarnya syarat Sa untuk Bangun kebun binatang Yang memang melibatkan Pengunjung itu juga happy Contoh Dari mulai dasar dulu aja Berarti kan Berapa luasnya Betul Minimal kebun binatang itu Kalau taman satwa Dua hektare Kalau kebun binatang Lima belas hektare Bedanya apa sih Taman satwa Kebun binatang Beda Komplitnya aja om Maksudnya gimana tuh Kan ada Lembaga konservasi itu Bentuknya banyak om Ada Museum zoologi Ada kebun binatang Ada taman safari Ada taman satwa Ada Pusat Rehabiliti satwa Ada Macem-macem banyak banget om Bentuknya tuh Oh Ini izinnya juga beda-beda Beda-beda Jadi kita Bentuknya Lembaga konservasi Ntar ada Ada supnya lah Lembaga konservasi Bentuk apa nih Macem-macem om Oke Terus Yang biasanya gue liat Gue pikir sama semua Kebun binatang zoo itu apa? Taman satwa Kebun binatang Sama taman safari Itu beda sebenernya Beda Oh taman safari itu Ini ya Apa sih Misalnya kategori ya Bukan nama brand ya Bukan Taman safari di puncak itu? Iya Itu taman safari itu Sebelah kategori Nama brandnya apa? Karena dia Satu-satunya Jadi dibikin Taman safari Indonesia Iya betul Gak taman safari Bogor Kan Indonesia Oh Loh Kalau gue mau bikin Taman safari Cibubur Iya bisa aja om Oke Bisa aja Oh itu nama kategorinya ya Kategorinya Taman safari Biasanya di lokasinya Misalkan di Bogor ya Taman safari Bogor Misalkan di Bali Taman safari Bali gitu Kalau yang kemarin gue datang ke Lembang? Kebun binatang Lembang Lembang Park Enzo Kebun binatang? Iya dia masuk kebun binatang Coba dari ukuran luas yang paling bawah dulu Yang paling kecil sampai paling gede Itu urutannya kategorinya apa aja? Paling kecil taman satwa itu 2 hektare Ngapain disitu aktivitasnya? Aktivitasnya sama sih Cuman beda skala aja om Itu skala kecilnya lah kurang lebih Untuk yang mininya lah Mini zoo Kalau kita lebih simple sama orang lebih familiar itu Mini zoo dibilang ya Taman satwa Hewannya juga ada batasan enggak? Ada minimal 2 taksa 2 jenis intinya Boleh yang buas? Boleh Kalau udah punya izin lembaga konservasi itu udah bisa merawat binatang apa aja Koleksinya apapun boleh Oke terus naik dikit? Taman binatang Kebun binatang? Iya 15 hektare minimal luasnya Yang kemarin gue waktu itu? Iya betul Oh itu minimal 15 hektare Tapi berapa jenis hewan? Minimal 3 Oh minimal 3? Iya minimal kan Dan belinya bebas? Apa aja? Dari mana aja? Iya dari mana aja Yang penting surat-suratnya lengkap Wah pakai surat-surat ya? Pakai Kok banyak yang bodong? Kalau yang bodong itu makanya Dari mana nih binatangnya? Nangkep dari alam enggak? Kalau nangkep dari alam kan enggak boleh Wah Kalau punya ID Oh dari penangkaran nih Atau enggak Oh dari kebun binatang mana nih? Jelaskan asal-usulnya Tapi kalau misalkan kita dapat yang ilegal Yang bodong Wah jangan-jangan dari pemburu nih Ngerusak alam nih Gawat Oh ada hukumnya Hukumannya om 5 tahun penjara atau denda 100 juta rupiah om Ya Allah Gitu Jadi banyak sih Harganya berapa emang? Harga apa? Binatang-binatang gitu? Macem-macem sih om Kisaran Kisaran Apa dulu binatang nih? Mamalia deh Mamalia Misalkan kita beli rusa aja om Rusa harganya itu dari 15 sampai 30 jutaan Oke Rusa total India yang enggak dilindungi Indonesia ya Yang banyak di sana Bogor Nah ya Itu segituan Bisa penghobi Jual beli segituan harganya Yang karnivora Karnivora Karnivor Kita Apa ya Ambil Misalkan Binatang macem-macem sih om Harimau Harimau nih Harimau kalau misalkan import Gue kemarin list harganya itu sekitar 500 juta sampai 1 miliar Tapi kok rata-rata ada yang lebih mahal kuda ya? Ya karena kan itu Bedanya Satu waliar yang dikirun binatang Sama hewan peliharaan Itu kalau hewan peliharaan Ada kontesnya Ada kejuaraannya Yang bisa naikin value-nya Jangan jauh-jauh kuda om Burung lovebird aja Bisa-bisa mahal Gara-gara menang kontes kan Kicauannya lah Apanya lah gitu Oh karena nantinya bisa dituju Untuk mendapatkan Atau apa ya Mendatangkan revenue kali ya? Revenue ya Dan juga Dia naikin value-nya Value si burungnya bagus nih Suaranya Menang Suaranya bagus Terus menang di perlombaan Kan harganya naik Kalau harimau memang Gak bisa buat kontes? Gak bisa Satu waliar gak bisa Untuk kontes Oh iya? Iya gak boleh Kecuali hewan eksotik Beda eksotik Kalau satu waliar Kayak harimau gitu Gak ada kontes Tapi kalau hewan eksotik Kayak ular Itu ada kontesnya Reptil gitu ada Ada ya? Di atasnya kebun binatang? Tama safari Oh itu udah 15 hektare ke atas ya? Itu 45 atau 40 hektare Oh bahkan minimal 40 hektare ya? Iya Dan tamen safari itu konsepnya Kebun binatang Yang mobilnya bisa jalan-jalan Di dalam Harimnya Iya Tama safari artinya Tapi itu bukan yang bahaya Kayak video-video viral Gue gak tau Itu editan apa gak sih Yang katanya ditubruk sama singa Iya Itu sensasinya tamen safari Sensasi no Sensasinya Tapi kan kalau misalkan Masuk tamen safari itu Ada asuransi om Kita kan bisa bayar asuransi Kalau misalkan mobilnya Digit sama harimau gitu ya Atau gak ditabrak sama singa Mobilnya kan ada asuransi sebenarnya Oh Pas kalau gitu Pas lagi ngelecat aja Sekalian ganti mobil Iya Bilang aja digigit sama bunyit gitu Iya kan Kita gak ada yang tau kan Gak ada bukti Gitu Itu bisa jalan Tapi kan safety-nya bahaya juga ya Iya Bisa itu Pengelolaan Gue binatang yang harus Benar Management-nya Kita pilih binatang yang Apa ya Yang karakternya Santai Gak Gak banyak gerak Gak berbahaya gitu om Karena harimau juga Karakternya beda-beda om Gak bisa sama semua Oke Sebelum kita lanjut Nanti mengenai bisnisnya lebih dalam ya Tadi kan dari ukuran Terus apalagi Terfasilitasnya Dari mana mendapatkan uangnya Atau segala macem Betul Sarat-saratnya apa aja Gimana cara menaklukan harimau Untuk segala macem Sarat-sarat untuk mendatang Atau harimau nih om Harimau dulu deh Harimau dulu Sarat-sarat untuk menaklukan Iya kan katanya kan Katanya harusnya agak tenang Taunya tenang tuh gimana Dilatih kah Atau milih dari awalnya Belinya kah Kalau kita Ngelatih harimau itu Pertama kita PDKT dulu om Pendekatan Lihat tuh Hal-halatnya gimana nih Kucingnya nih Maksudnya si harimau nya Kalau gue bilangnya kucing Lihat nih Si harimau nya Hal-halatnya gimana Apakah agresif Apakah defensif Apakah takutan Atau karakternya bagus Tenang aja gitu Itu kita Menjadi penilaian di awal Untuk mengambil Tendakan selanjutnya Apakah kalau harimau nya Misalkan tenang Santai gitu Kita bisa deketin pelan-pelan Lihat gestur reaksinya Ketika kita deketin itu Apakah dia Risih atau enggak Itu kan bisa kebaca om Kalau binatang ya Kan udah ada gestur-gestur Yang bisa kita baca Iya cuma kan baca kan Gak dari luar Kan baca kan Kita mesti deket kan Iya Maksudnya kalau misalnya kita lihat Ini anggapnya anak harimau ya Bukan harimau dewasa Kalau harimau dewasa Membunuh diri Anak harimau nih Kalau kita lihat Kita deketin Tiba-tiba dia Berarti kan gak suka Hising tuh Yang kayak kucing Berarti kan harimau gak suka Berarti kita harus Lebih hati-hati lagi Atau pendekatannya Lebih Ngasih waktu Lebih santai gitu Banyak sih om Kalau misalkan namanya Nginakin binatang itu Sama kayak kita Ngajak main ke anak kecil Gimana caranya anak kecil Mau sama kita Gimana kan Rayu Cuma kan anak kecil kan Gak ngegaruk Iya bedanya Kalau binatang liar Itu nyerang gitu Ngegaruknya tuh Kayak gak tanggung-tanggung Bos Iya betul Iya sih Emang harus ada ahlinya Temen-temen ya Lu pernah gak Dengerasain satu momen Yang Gak deh kayaknya nih Sering om Sering Ketika Misalkan di suatu tempat Di suatu tempat ya Di suatu keminatang Ada Harimau remaja Misalkan umur setahun Terus Kawangnya nawarin nih Mau masuk gak mas Mau main sama harimau nya Jinako Misalkan gitu ya Ya gue juga kadang liat nih Harimau nya jinak kan Beneran jinak kan Karakternya aman gak Kalau misalkan aman ya Gue masuk main Tapi kalau misalkan hati gue Sama feel gue merasa Wah jangan deh Ya meninjangan udah gitu Harus bulat ya karakternya om Oh lu aja masih ada rasa begitu ya Gue pikir lu semua digas Enggak Kalau kayak gitu gue udah Hancur banget Udah baru-baru banget Panji-panji ular tuh Siapa namanya Kalau panji iya panji batualang Panji batualang itu gas-gas aja deh Ular Kalau ular dia semua disikat Bisa dia Kalau untuk ular Mau reptil lah semuanya Dia punya emang Apa-apa aja Punya Punya musizat Dia punya Apa ya Punya ilmu kayaknya Dari kecil sih om Emang udah bakat dia Tapi kalau ular Memang gak begitu sadis Kayak harimau Wah Kalau menurut gue sendiri Ular lebih sadis Lebih sadis? Iya Lah kan bocil Eh bocil deh tuh Kecil ya Kecil gitu Iya Ular punya bisa nih om Katakan amit-amit Kita kegigit ular yang berbisa nih Sedetik Itu racunnya udah Masuk ke dalam tubuh Kita bisa mati kapanpun Malah Kemungkinan tinggi mati kan Kalau ular Kalau harimau Itu kita gigit Dia gak punya bisa Gak punya racun Jadi kita Badannya Luka sobek aja Gak ada racun Kalau misapun dijahit Ataupun ada apa-apa Kita masih hidup gitu om Contohnya nih War case-nya Kita digigit harimau Tangannya Tangan buntung Tapi masih hidup Tapi kalau digigit ular Gak ada bekasnya Tapi kita mati om Bisanya masuk ke dalam tubuh Ke darah Ya kan Kalau menurut gue ya Tapi orang beda-beda sih Gak ada yang Gak ada dua-duanya gitu Gak ada ya Gak ada ya Kalau itu melihara kelinci om Iya juga sih Tapi kata lu katanya Kalau crot gitu Itu gak boleh gerak Tadi gue ngobrol di belakang tuh Iya Kalau kata Panji Yang ngerti ya Gue di Repel Gak betul ngerti Cuman katanya ya Immobilisasi namanya Kita jangan banyak gerak Soalnya kalau makin banyak gerak Itu makin cepat Penyebaran racunnya Oh itu bener ya Bener Kata Panji kayak gitu Kalau harimau Kalau harimau enggak Kita harus cepat-cepat Jahit Atau gak gimana Cara pendarahannya stop Kan dia gak ada bisa Bener-bener pure Bener-bener burni Luka Luka sobek aja gitu loh Atau gak usah luka terbuka lah Terus kalau digigit Yang bikin sobek Atau yang bikin bolong Itu gimana tuh cara Gara-gara kita dicabik Atau gak kita narik Kita tarik masuk nih Gigit nih Taring masuk Cep Nusukan Itu kalau bisa kita tarik Sobek kulit kita Berarti dimana ya dong Harusnya kita ulur Maksudnya kalau kita Ditarik kita Kasih tangan kita ke dia gitu loh Dikasih tangan Gimana caranya Gak sampai sobek Jangan sampai ketarik aja Itu untuk Memperkecil Lukanya om Minimalisirisiko sebenernya itu Risk management itu Ih paham Cuma maksud gue Cerot Terus Gak dikasih juga Yaudah yuk Dibawa ke kandang Dibawa balik Ngasih terus gitu Kalau dia bawa Dia bawa tarik Kita harus ikutin Kalau gak sobek kan Itu yang Hal-hal yang mungkin Yang bukan Orang yang bukan pawang Bukan pawang ya Yang bingung Pasti kayak gitu Iya ngikutin Maksudnya gue kan dibawakan Pasti kan Tapi gak terus-terusan Kita ikutinnya ketika Emang maksudnya Waktu-waktu ketika Dia nariknya kenceng Narik ya Terus cara ngelapasnya gimana? Tutup hidungnya Kan napas Serius? Iya om Gue kalau digit harimau Beneran Coba liat di panggung Kalau gue digit harimau Pasti tangan gue Ke hidungnya dia Kalau digit harimau Tutup Mangap gak? Oh iya Mangap Tapi kalau misalkan Diserang sama harimau dewasa ya Kalau misalkan Teman-teman di Sumatera nih Kita di Sumatera Di dekat sama hutan Diserang sama harimau Sumatera Harimau liar gitu Kita serangnya yang vital-vital Yang matanya Yang kupingnya gitu Oh dicolong? Dari pada mati Kita nanya kan Kalau misalkan digit sama harimau gitu Yang liar kan Bahaya banget tuh Kita nyerangi Serangan-serangan ke Daerah yang vital Yang mata lah Yang kuping lah Yang mungkin Hidung juga bisa ditonjok gitu Misalkan Gitu om Tapi kalau gak begitu Tempat yang liar Khawatir lo ditarik Terus dikeroyokin sama Spesies lainnya gitu ya Atau anggota partainya dia Gitu Maksudnya gerombolan Gerombolan kan Mendingan lo Sekop hidungnya Bener juga ya Tapi kan yang harimau de rumah ya Yang dikasih Tutup hidungnya Harimau de rumah Karena dia Tujuannya main Bukan nyerang Kalau di hutan Di tempat liar Kayak Kita gak tau ya Mungkin lo ada Pernah lihat kejadian kan Ketika kebun binatang ya Kebun binatang Atau gak yang di hutan Banyak sering Balak aporannya Iya Sekelas kebun binatang aja Ya namanya juga musibah Pasti ada aja kan Iya masih ada aja Itu gak bisa tutup hidung Kalau harimau nya itu Kalau harimau nya Atau binatang yang dia rawat Itu jinak Dan udah kenal sama pawang Kita bisa lebih tenang Karena Masih ada kesempatan Untuk selamat Tapi kalau misalkan Binatangnya galak Gak kenal sama pawangnya Kemungkinan selamat Lebih kecil om Gitu Karena kan dia mengenali om Apa video yang pernah lo liat Video yang mau pengalaman lo pribadi Ketika Orang yang masuk ke Dalam kandang Di binatang Ke harimau dewasa Banyak om video Oh di India tuh India ada Di China juga ada Kenapa sih selalu India sama China Kayak gitu-gitu Gak tau kalau orang India Gak tau ya mungkin Merasa dekat sama harimau India Mungkin karena itu harimau India Ada berita-beritanya sih om ya Kalau yang saya baca sih ya Banyaknya Ada yang lagi mabok Atau gak Emang gak sengaja jatuh Keleset Atau gak pengen show off Sering baca aja tiga itu om Ya iyalah show off Show off Berarti ke temannya Ini gue jago nih Gue bisa nih gitu Iya gitu Kalau gue baca beritanya Kayak gitu om Terus apa keuntungan dia Kayak begitu Gak ada lah Gak pun kalau udah bisa Eh keren gitu Viral kan Ya Allah Iya kan viral gak sih Se dunia Orang tau Ini masuk kenang harimau Itu padahal om Tujuan dia tercapai itu Kalau viralnya pas dia masih hidup Iya Kalau udah mati ya gak tau Viral sih Paling adanya bangga kali ya Itu abang gue tuh Ya tapi mati sih Mati sih Banyak sih Orang-orang konyol kayak gitu Banyak sih Kayak di Indonesia Enggak Indonesia masih Tarik kejadian itu Yang di Sumatera Atau dimana Lupa om Yang di Kemenatang Orang ditarik Ditarik sama orang utan Dari dalam kandang Oh iya iya Tau tuh Ngeselakaan sebenernya kan Ngeselakaan Itu kan pengunjung Itu bukan pawang loh Tapi salah pengunjung Karena melewati batas Seharusnya Kan ini kadang nih Ada batas untuk pengunjung Biar aman tuh Itu tuh Kebun binatang bikin Pembatas itu Biar pengunjung aman Nah ini diloncatin Atau syarat untuk naikin Omset atau revenue streamnya Syarat untuk Mendirikan Kemenatang Yaitu Syarat-syarat yang harus dipenuhi Kayak misalkan Izin Sekitar Terus Izin RTRW Cematluras Sampai gubernur om Kalau Kemenatang Itu Izinnya Karena kan menjadi tempat Wisata yang besar kan Salah-syarat banyak Dan juga kandangnya Gitu lah Banyak Itu Udah kayak skripsi om Kalau Beneran Tapi untuk tata letaknya Atau segala macamnya Terserah si pemilik Terserah tapi ada Daerah-daerah yang gak bisa kan Yang daerah resapan misalkan Atau ada daerah yang gak boleh Untuk tempat wisata Atau ada daerah apa Ada daerah yang ijo sama yang merah Iya Tapi maksud gue Layout yang dari Untuk selamat tempatnya Oke gak masalah om Mau di gunung Mau di pinggir jalan Kasihannya gitu Gak apa-apa Oke Yang paling besar datangin Omset Revenue Apa sih tiket Utama tiket Pasti tiket ya Utama tiket dulu kan Itu udah pasti flow Flow awal kan tiket Nah dari tiket itu Orang masuk nih ke nuatang Itu banyak banget opsinya Yang pasti dia akan lakuin Misalkan Mau makan, mau minum dulu Bawain duit lagi Karena kita gak boleh bawa makanan Minum dari luar Terus Misalkan kita Mau ngasih makan harimau Ada atraksinya Kita bayar lagi Oh tiket terusan Tiket terusan Terus misalkan mau masuk Mungkin kalau om kemarin masuk Mau kanang burung yang gede Kan bayar lagi Oh iya betul Tiket itu kan sebagai tambahan tiket juga Dikit-dikit menjadi bukit ya om Kalau seharinya Yang masuk 10 ribu 20 ribu orang Atau mungkin 100-100 ribu Banyak Juga tergantung kreativitas Si pemilik Kemudian Betangi sih Kadang ada yang rentalin Mobil-mobilan yang pakai aki Biar gak capek Gue naik tuh Ya itu Bayangkan sehari Misalkan 70 ribu tuh om Cepe Cepe kan 100 ribu Itu ada Misalkan 20 armada Sehari Operasi 5 jam aja Berapa tuh om 100-100 juta Iya kan Oke juga berarti Lalu bikin Rans Carnaval Oke Oke Ini Apa namanya Souvenir ya Namanya Merchandise Merchandise Binatang Royal Safari Garden Nah gitu juga ada Dan juga ada Caravan Safari Juga ada kan Dalam teman safarinya Caravan Oh iya tau 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 Juga ada Banyak juga sih Banyak banget Sumber-sumber pendapatan Dari binatang Seperti ini Oke Iya sewa-sewa tenan juga Ya di dalam Banyak tuh yang Jualan balon Jualan sepatu Jualan apa Itu macem-macem Harga-harganya juga Pasti lebih mahal Iya Terus yang paling Menguntungkan Itu feeding om Kenapa Menguntungkan Karena Feeding tuh om ya Yang asalnya Kita harus ngasih makan binatang Kebun binatang Harus ngasih makan binatang Expense kan Membalik menjadi revenue Oh iya lagi Iya kan Bukan nol loh Revenue Lagi income Tambahan Dan untung Bukan dibayarin Ngasih makan Tapi kita dapet untung Misalkan Om kemarin ngasih makan Harimau tuh 20 ribu Paling dagingnya 8 ribu 12 ribunya untung Untung loh Bener loh ya Iya juga ya Memang itu padahal Harusnya kewajiban Dari pemilik kebun binatang ya Cuma kreativitas kan Dan pinter-pinter Bisnis ya kan Berarti makanannya sama aja Dibayarin sama pengunjung Iya Udah Wow Gitu Itu yang gak kerasa di pengunjung Itu bisa ngebalik Revenue itu besar Gua posting kok Di story gue bro Oh iya Gua posting waktu itu Yang dilembang kemarin nih Nih Ini nih Oh iya bener Iya kan Nah itu harimau putihnya Harimau putih nih Iya bener Iya kan Itu yang main sama gua tadi om Gua tunjukin Yang main sama lu Iya itu segede gitu Anak guanya nih dia nih Ini nomor 2 nih dia nanya Iya nek bis Iya Iya Ini Harimau Makan manusia Dia amanya gitu Karena gede banget kan Iya banget iya Gua jelasin aja nih Ini kan Ini gajau Ini nih Oh iya itu yang Iya 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 ngasih makan juga Iya iya Ngasih makan di Oh si Elvis itu yang gede ya Gak tau gua namanya Iya iya Gua Gua udah videoin aja Geter gitu kaki gue Gimana gua mau ngobrol Cari nama Apa cari tau namanya Gede banget Tapi bro gua mau nanya deh bro Maksudnya Maaf ya Maaf nih Yang punya tempat gitu ya Cuma mungkin apakah gua salah tangkep Atau gimana Ekspektasi kalo ngasih makan Gua begitu doang ya Sebenernya kalo ngasih makan binatang Di kebun binatang Di kebun binatang manapun Sama om Kita kasih makan pake alat Pake capitannya Betul Cuman Tergantung kebun binatang Yang mau caranya seperti apa Mau caranya menarik Atau yang biasa aja Oke Nah kalo lembang zoo ini Kalo gua liat sih kan Dia masih develop Baru 3 tahun umurnya Oh baru ya Baru 3 tahun Makanya Mungkin masih develop Zoo nya gimana Jadinya hasil akhir Seperti apa gitu Karena Masih nge-develop Iya Cuma maksud gua Sebagai testimoni pengunjung nih ya Overall sih oke Cuma ketika pas ngasih makan Harimau Coba tadi Elvis namanya Elvis ada Elvis ya Yang Presley gak ada Elvis Presley Berarti Elvis nya doang Ini kan ada kotak ya Itu kan Dia kesini Abis itu Dikasih makan Pake capitan Betul Dan cuma kayak Pemandangannya cuma Yaudah gitu doang gitu Ya bersyukur sih Yaudah keren gitu Tapi Gua pikir tuh kayak Lu masuk dalam satu ruangan Terus dia Pertunjukannya di bawah Atau mungkin gimana lah Cara diaturnya Abis itu Lu ngelempar daging Kayak di Pelem-pelem gitu Sat Nanti dilompat Kalau untuk ngelempar makanan Bisa yang gak ada sih om Karena Bisa dibilang itu gak tertip Kalau di binatang ya Oh malah justru gak tertip Kita kalau ngasih makan binatang Itu binatangnya udah Udah ready deket pagar Tinggal ngantri gantian Ngasih makan pengunjungnya Gitu Cuma kreativitas Emang begitu dong bisanya Sebenernya Iya sih om Karena Gua kalau misalkan Mulai seneng main binatang gitu ya Mulai seneng interaksi itu Karena kita kalau udah megang Satu kandang bareng sama binatang Sedangkan sama pengunjung gak bisa kan Jadi keterbatasan Aksi Paling kalau misalkan Kita liat taman safari Atau gak Kebunutan lain Itu ngasih makan binatangnya Kita masuk ke dalam mobil Nanti kerangkeng Ntar kita masuk ke kandang harimau Harimau nya naik atas kerangkeng Ada lah Nah itu lebih keren Gua bikin begitu Itu taman safari Karena kan safari Oh Maik mobil masuk ke dalamnya Lo bisnya aja Apa? Bisnya yang kemarin Bisnya speknya khusus om Kalau misalkan Pakai bis biasa Ntar bannya digigit Gempos gimana Gak bisa pulang Terus kalau misalkan Terus kalau dibalikin mobilnya Digulingin sama harimau Kan bisa om Itu penuh perhitungan om Jadi untuk Terut Cage gitu Terkandang gitu Yang masuk ke dalam Kandang harimau itu Ada hitungannya Harus apa yang diamanin Komponen mobilnya Keamanan seperti apa Gitu loh Oh tapi sebenarnya bisa Cuma mungkin Kalau ini terkait dalam hal Kos lagi ya Biaya lagi ya Kos lagi Dan juga kalau Lembang itu kan bukan Kebunan datang Dia kebunan datang Bukan sama safari Yang kita masuk Mobil Mobil pribadi ya Iya Oh jadi ada Keterbatasan disitu ya Ada terbatasan Tapi kalau balik lagi Ke harimau tadi Ngasih makan Gak harus di kayak Cuma Pager-pager kotak gitu Tapi yang penting Dia memenuhi syarat Safety Safety Atau Ya minimal Gak cuma muka doang Gitu loh Maksud gue Gimana itu om Gimana ya Masuk ke dalam ruangan Masuk ke dalam ruangan Kan bisa kelihatan Di sisi Tiga dimensi Maksud gue gitu loh Gak cuma yang Kayak jendela Ini medianya yang kurang Kurang maksimal Medianya kurang maksimal Kalau medianya mungkin Kurang maksimal Itu mah gimana Kreativitas si Punya kebunan datangnya Tapi kalau misalkan Aksi kitanya Cuma ngasih makan doang Gitu loh Cuman Cuman kalau gue di Kebunan datang Di Asia Tenggara Itu om Lebih parah lagi Cuman Maksudnya Misalkan di Kebunan datang di Asia Tenggara Misalkan di Singapura Atau dimana gitu Gue pernah Udah beli tiketnya mahal Buat ngasih makan Datang Mana tiketnya ditanyain gitu kan Ini tiketnya mau ngasih makan Jadi gitu dikasih makanannya Kita ngasih makan Foto-foto bentar Nggak apa 2 menit Gusir Itu makannya udah habis Silahkan lanjut lagi Lebih mending lembang sih Bisa santai dulu Kalau menikmati binatang Itu lebih enak di Indonesia Sebenarnya Dibanding tempat lain Karena lebih strik tempat lain Lebih strik dari mulai kita Memperhatikan privasi binatangnya Ke si Kenyamanan binatangnya Setiap hari ketemu orang beda Atau nggak apa gitu kan Itu diperhitungkan om Udah ada Udah ada Santai Dan ada satu doang tuh Setiap kita masuk dalam mobil tuh Itu kan satu doang tuh Yang gue liat Harimau putihnya satu Kudanilnya Gue nggak tau ya Kalau kudanil gue nggak tau cuma satu ya Satu juga Baru satu om Sebelahnya tuh ntar mau diisi kayaknya Oh bukan karena takutnya Kalau dua tuh atau ada banyak Itu saling bunuh-bunuhan Belum Itu kampung Sato itu baru 3 bulan 4 bulan Eh baru berapa bulan Baru-baru itu om Baru jadi Ini masih develop kebenetannya Iya masih keliatan kayak pembangunan juga sih Gue keliatan Oh bukan karena itu syaratnya Kalau yang kayak Kampung Sato itu Mesti satu Karena takutnya makan-makanan gitu Enggak ya Boleh aja 2-3 gitu boleh 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 aja Terlepas dari budget ya Maksud gue ya Iya boleh aja Cuman mungkin masih develop Belum kesana Masih develop ya Oh oke Gitu Jadi bisa 2-3 gitu ya Bisa Kos lah pasti beli ya Itu beli ya Nggak boleh nyawa ya Sebenarnya bahasanya Kalau kebinatang itu ada opsi Bahasanya bukan menjual beli Tapi ada opsi Bayar Bayar opsi Gitu Karena malu hidup kan Jadi kalau Etikanya nih Kalau kita mau Beli harimau itu Bukan beli tapi Adopsi harimau gitu Bilangnya adopsi Kalau bilangnya Kita bantu rawat Bisa juga Jadi kayak nyawa gitu Nggak perlu beli cash Oh bisa Itu Biasanya kalau nyawa itu Breeding loan Breeding loan itu Untuk Kawin Misalkan saya punya harimau Jantannya Butuh betina Minjem deh Ke Kebinatang mana Betinanya Berapa bulan Ntar Anaknya dibagi dua Hasilnya misalnya Anaknya empat nih Dua-dua gitu Itu boleh dibisnisin nggak Selagi Mau Lagi breeding atau Pengkawinan itu Nggak Nggak boleh dibisnisin Kayak buat pertunjukan gitu Nggak boleh Nggak boleh Kalau untuk breeding Kalau misalnya Minjem untuk breeding Ya kita Ternakin Atau nggak Membiakin Punya anak Ada hasilnya Laporan Udah gitu Oh Coba bro Buka dulu dong Sebelum kita bahas Bisnisnya Al-Sat yang lainnya dong Ini kan Video-video yang Menurut lo Tips Mungkin sekarang Gue dari sisi Ketika Na'udhubillah ya Kejebak Atau mungkin Ya kita lagi berkunjung Ke tempat wisata Tapi taunya Ada penyerangan Atau segala macam Itu cara menanggulanginya Gimana Coba mungkin lo bisa share Di akunnya dia dong Nah itu Penanggulangan Kalau di guna datang Ada apa om Iya Ada emergency exit Ada emergency flow Jadi kalau Misalkan ada gempa Kalau misalkan ada hari Mau lepas gitu kan Iya Ada flownya Ada exit flownya Emergency Langsung keluar gitu Ada om Siapa pengguna datang Punya dia Oke Dan ini juga bagus nih Mengenai Emergency Ternyata Kemarin gue sampe Mikir dua kali Ya nelaah lah ya Memastikan gitu ya Jadi Begitu lagi Wisata Mobil itu namanya apa sih Safari Kampung Satwa Itu lah ya Mobil Terus kan kita mau pindah Ke kandang berikutnya kan Pindahnya itu Gak cuma satu pintu ya Dua pintu Dua door Nah double door itu Teman-teman Gue juga sementara Kok gini ya Tapi memastikan aja Oh iya berarti bener Jadi Lo bayangin ketika Ini pintunya satu Kan ada petugasnya tuh Betul Buka kan Crack Lo pastinya lewat sini kan Pindah ke kandang yang berikutnya kan Betul Soalnya beda Satu apa sekian lain macam Terus tutup Crack Apa misalnya Misalnya kan Kudanil Ya kudanil tadi kan Dia masuk dulu Bisnya Ini kan kebuka nih Kalaupun ini lolos Dia masih ketahan disini kan Ya masih ketahan Lah orang yang bukainnya Oh dibalik pintu lagi ya Paker lagi Pintunya dibuka lagi Biar dia balik ke kandang Di klaxon juga bisnya Pindah sih Harimau juga risih Denger suara klaxon Oh iya Jadi dia masuk dulu Mobilnya Tutup Lalu ini buka Ya itu Double door lah Sistem Double door ya Hmm Biar gak kabur om Harimau biar gak Itu juga SOP nya kali ya SOP SOP Oke Biasanya kandang karnivor Biasanya Double door semua sih Karena kandang-kandang binatang buas Ya double door sih Lebih aman Lo pernah gak berulang kayak gitu Tapi tiba ada Dibantukan Apa diperbantukan sama orang-orang Yang lagi pengunjung Apa segala macam Karena lo lebih paham Mengenai menjinakin Bahan-bahan Eh bahan lagi apa Hewan-hewan Pernah Pernah apa Misalnya disitu lagi ada kejadian Terus karena lo ngerti Oh gak kejadian gak pernah Paling Paling gue tadi masuk ke Kandang-harimau Terus orang-orang ngeliatin gitu aja sih Gak sampe pernah Gak ada Hal-hal yang gue lakuin Ngebantukan binatang gitu Emergency gak pernah Coba-coba Cara tips pertama Ketika lo ada gak pengalaman Satu video yang Dirasa ini keliatannya Ini kurang akrab sama lo gitu Enggak sih Kalau gue bener-bener Peaky banget om Untuk ngepost Di media sosial Apalagi Instagram Jadi gue pilih dulu Mana yang bagus Baru gue posting Ini semuanya Alami om Gak ada script Gak ada paksaan Yaudah Setiap hari gue kayak gitu Sama binatangnya Itu dia ngapain sih bro Itu meper-meper Kalau om punya kucing Kucing sih Kepalanya Tanda sayang Nah ini harimau Kan harimau besar Kepalanya om ya Jadi meper ke saya tuh Kayak ditonjok-tonjokin Iya Gue tuh kayak ditonjokin Gitu Pernah ngajak main tuh Ngejilat-jilat Tapi suka ada gigitnya dikit sih Suka ada gigitnya Iya Normal Berarti harimau Gak dikitnya harimau tuh gimana Maksud gue Ya Kalau yang ini Yang ini jinak Jadi gigitnya Bentar gitu Bedarah Gak Kalau yang ini gak Yang putih ini gak Yang bedarah yang mana gigitannya Ada yang Baru lahir umur 4 bulan Itu yang kecil Nah ini Yang gigitnya ini kenceng semua Kecil bagiannya kenceng Kenceng banget om Yang ini malah gak Ini bapak ibunya Cara bedanya gimana sih Ini bapak ini ibu Dan ini Elvis Ini Presley Sebenernya liat dari badan sama buka sih Om Kalau misalkan sering liat Sebenernya hafal Cari perbedaan masing-masing Apalagi kalau misalkan harimau itu Si belangnya kan kayak Kayak Sidik jari manusia Unik Jadi gak pernah ada yang sama tuh Belang harimau tuh Beda-beda semua Seluruh dunia Iya seluruh dunia Kayak Sidik jari manusia Sama Jadi unik Jadi kalau misalkan om Misalkan nyari Bagian kepalanya Stripnya gimana Om ingetin gitu Itu bisa gak bedain ntar Sama harimau lain pasti beda Gitu Suara Suara mirip-mirip Suara susah sih Susah ya Harus lebih dalam lagi Cuma kalau misalkan Lihat corak Itu lebih mudah Sama bentuk badan sih Oh oke Ini makannya apa sih Makannya itu Itu lagi bikin konten Bikin konten Ngasih makan Wagyu A5 om Wagyu A5 Lebih kayak dia Kayaknya dibanding gue Lebih bikin konten tuh Dimakan tuh Dimakan om Gak dikunyah sama dia Lalu pakai lidah Hancur Dagingnya langsung dikelen Enak Gitu Gile Dan ada standar juga kali ya Kurang-kurang kandang Lebarnya berapa ya Ada om Ada standar Dunia Oh dunia ya Ini rumah lo di Bandung Yang kemarin Yang kemarin gue sempet Ke kafe Ada restoran kan Setanggaan Ya itu Punya lo juga restoran Ya sebelahnya persis Di depan lo tuh Rumahnya pokoknya Oh sangat besar sekali Ada potong-potong macan Apa sih Harimau ya Ada ukiran harimau Ukiran-ukiran gitu ya Oke coba Close lagi Nah rencananya kira-kira Nanti di Rans Carnaval Mau lo bikin gimana bro Lu sebagai apa dulu deh C-O-O C-O-O Di Arafi itu ya C-O Operasional Ya operasional Raffi C-O dong C-O C-O sama Ya bareng-bareng Modal berapa sih Bikin gitu Kalau gue disana Gak ikut modal om Gue lebih Lebih ke Arafi Mau bikin zoo Dan gue bantuin Ikut Gimana caranya bikin zoo Biar Arafi gak salah jalur Biar Arafi gak dibohongin Biar Arafi gak kerja dua kali Kasarnya gitu kan Duh tau nih Dibantuin Bikin zoo kan Ini gini caranya lo Ini gini caranya lo Gitu Jadi ngerti Ngasih tau Arafi Gitu Ntar gue ikut ngelola sih Modal dari dia semua ya Gak ya Paling ada Gak misalnya ada investor Oh ada investor Kok gak salah beberapa investor Pasti ada investor sih Oh tanahnya juga Kan pig mahal om Iya Gak cuma Harimau ya Tapi lo juga Burung juga ya Burung juga ada Burung juga ada Ini masih anak Masih bayi Om Ini gigitnya juga sadis kan Pasti kan Kalau segini ini belum sadis Udah gede dikit aja Dari sini Oke Bawa lagi dong Gitu Ih kecil Tapi lucu ya Cuma gimana gitu Iya emang Ini cita ya Iya bener Ini macan tutul om Macan tutul Ini lagi di Afrika ini Gue lagi di Afrika om Baru 4 bulan 4 bulan ngeri ya Iya gede ini Umurnya sampai berapa sih Hewan-hewan ini Hewan-hewan ini Maksimal Kalau misalkan Untuk jenis-jenis kucing besar ya Kalau di hutannya itu Umurnya 10-12 tahun biasanya Habis itu mati Habis itu mati Tapi kalau di penangkaran Atau kebun datang Bisa sampai 20 tahun om Kok bisa Makanannya kan ada Terus gak ada saingan Misalnya matinya itu gara-gara Kurang makanan Mati kelaparan Terus misalkan Ada saingan harimu lain Mati berantem Gitu om Atau mungkin umur 12 tahun Giginya ompong Harus cari mangsa Tapi ketika gigi pangsanya Mangsanya gak mati Karena giginya udah ompong Akhirnya gak bisa makan Mati kan Tapi kalau misalkan di kandang Maksudnya di Bumatang gitu ya Atau gak di lewat orang Kan udah pasti aman Tinggal makan Gak ada saingan Gak ada bahaya Bahayanya berkurang om Oh iya nih Kalau lu lepas tuh Pasti lebih ini ya Bisa jadi dia yang menang Atau dia yang kalah Iya Seleksi alam Hukum alam Iya Kalau di kebun binatang Kan lu dikasih makan Iya udah pasti aman Dan Kalau umur berantem Lu gak dipisahin gitu ya Iya Bantem pisahin Sakit diobatin Ada dokter hewan kan Kalau di hutan kan gak dokter hewan Kalau sakit Misalkan kena sakit Bisa jadi mati Kalau di Di binatang Sakit diobatin Kalau kebun binatang gitu Berarti ada stand by ruangan dokter hewannya Wah ada Harus ada Klinik Bisa dibilang klinik hewan Ada di dalam situ Harus ada kebun binatang kemarin om Jadi Pas pandemi kan Banyak yang di PHK Pawang-pawang Ya gue Ambil Buat kerja di rumah Bagus dong Iya enak Jadi dia udah punya pengalaman juga Cara ngeliat binatang gimana Udah ngerti Dan juga Lagi kosong kan Udah Suruh kerja di rumah gitu Sinyal-sinyal bahwa Ketika pawang nih melihat bahwa Lu akan dimakan Atau segala macemnya Gimana cara membedakannya Setiap binatang beda-beda sih om Gesturnya Atau body language-nya Kalau hari mau sih Gak bilang bilang om Ya iya dong Masa whatsapp dulu Eh bentar ya Stand by ya bro Gitu Kalau hari mau maksudnya Gesturnya cepet banget om Dari mulai dia ngasih warning Sampai dia eksekusi Itu biasanya cepet sih Apalagi kalau misalkan Kita lagi di hutan Jalan kaki gitu ya Kita bisa-bisa Gak tau udah hari mau Udah langsung malah diterkam duluan Dan pasti fix mati udah gitu Pasti mati Boapun gak dimakan Pasti mati Kalau dia udah serang ya Kemungkinan selamatnya kecil om Dikit hari mau segede Dewasa gitu di hutan Kok lu malah mau sih Melara-melara begitu Kalau gue emang ini om Karena hobi dan emang Dari dulu pengen terjun Sama pengen berkontribusi Di konservasi Indonesia Oke Jadi gimana caranya Hobi gue ini bisa Bermanfaat Buat orang Indonesia Sama Buat negara kita gitu loh om Termasuk Belidaya burung merak Contohnya Burung merak kan itu kan Dilindungi Yang di Jawa itu Yang udah mau punah Di rumah gue ternakin Gue tangkarin Legal ya Pake surat-surat itu Untuk menambah populasi Di alamnya ntar Buat gue bantu tambahin Lepasin lagi di hutannya gitu Bisa emang begitu? Bisa Namanya restocking Ke alam Loh kenapa gak dilakuin Sama pemerintah? Pemerintah lakuin om Oh sudah lakuin? Oh keren Lakuin Cuman mungkin Orang gak tau ya Mungkin gak baca Beritanya atau apa Tapi banyak kok Kalau ngikutin follow Akun news tentang konservasi Itu pasti ada update-nya terus Hari ini Ngelepasin burung ini Hari ini apa Hari ini Ada harimau mati terjerat gitu Kemarin baru ada harimau Tangannya buntung Gara-gara kena jerat babi Di Sumatera Kala sama babi? Kena jerat babi Jerat babi apa sih? Ranjau Oh ranjau Oh ini yang kayak Bajak gitu ya? Ada yang seling Ada yang baja Pokoknya ranjau aja Untuk babi Cuman kenanya ke harimau Di Sumatera Jadi kan buntung Ya Gitu-gitu sering om Sering banget Oh salah sasar Salah sasar Atau enggak Emang ada pemburu Yang berminat Untuk Memburu harimau Juga ada sih Buat diapain Dimakan gitu? Obat om Sampai sekarang tuh Perbuahan harimau itu ya Pertama Karena obat Karena ada duitnya tuh Jadi dipake obat di Chinese Jadi tradisional gitu Obat tradisional di Chinese Dipake Pake obat Pake Anggota tubuh harimau Obat itu Apanya? Dagingnya? Enggak tau Enggak paham Pokoknya Kalau gue baca Beli ditanya itu Dipake aja pokoknya Itu makanya Harimau diburu Salah satunya itu Karena ada duitnya Pemburu kan Kalau asal nembak Ngapain? Enggak ada duitnya Terus juga dipenjara gitu kan Pasti ada motivasinya tuh Kenapa beli yang berburu Makanya lo juga terjun disana Di konservasi Pengen lindungi Hewan-hewan liar Atau segala macam Termasuk juga di Rans Karnaval Zoo Nantinya Itu juga lo Salah satu upaya Untuk gimana caranya Pelestarian Pelestarian Konservasi tuh Oke Nah Terus yang membedakan apa? Itu aja di poinnya Dari segi bisnis Maksudnya semua juga Ngelakuin hal yang sama Di kebunin binatang Pake charat Izinnya Iya Terus ada Batasan-batasan Safety-nya juga Mau diapain lagi gitu Kalau misalkan Kita lihat dulu Dari konservasi nih Konservasi kan dibagi dua Ada konservasi in situ Yaitu yang di dalam habitatnya Sama konservasi ex situ Itu di luar habitatnya Pelestarian berlindungannya Kalau misalkan Dalam habitat itu Kayak taman nasional tuh om Kayak baluran Kayak apa-apa Itu kan Dalam habitatnya Melindunginya Kalau misalkan Ex situ di luar habitat itu Kayak di kebun binatang Nah itu saling sinergi om Misalkan nih Contohnya Kenapa saling sinergi Misalkan kita di hutan nih Ada polisi hutan Lagi ikutan Nemu gajah Misalkan kena jerat tadi Atau gak harimau Itu kan dibawanya ke Kebun binatang direwatnya Oh kebun binatang ya Bukan langsung balikin ke pemerintah Pemerintah menitipkan ke kebun binatang WWF? WWF itu NGO-nya yang Apa ya Lebih ke Gimana ya Kalau itu Beri lagi om Kalau ini kita lebih merawatnya Itu di kebun binatang Atau gak di pusat rehabilitasi Yang kadang punya swasta Gitu Pemerintah itu menitipkan ke mereka Kesana Oh baru tau gue Nanti Nanti di nilai lagi nih Harimau nya Misalkan yang tadi Buntung tangannya Ini bisa dilepasin gak Kalau dilepasin Survive gak Kalau misalkan gak survive Bending dirawat Bukan datang Kita manfaatin buat edukasi Baik orang tau Ini harimau Sumatera Ini kayak gini Gitu om Tapi kalau buntungnya Gak bisa disambung Gak bisa om Ada kok di teman safari Yang buntung banyak Kena racun juga ada Kena pukat gitu Ada om Pukat harimau Kita gak merahatiin kali ya Pemerintah ada sih Lu bisa ngeliat langsung Cepat gitu ya Itu udah berita besar sih Kalau di dunia konservasi Yang harimau-harimau yang Kakinya buntung Terus kena racun Itu sering Dan menjadi berita besar Mungkin tapi gak nyebar ke umum Iya Karena memang orangnya Ada di bidang itu aja kali ya Betul Jadi banyak Bahwanya Kuen Batang sama Taman Nasional itu Sinergi om Sinergi Macaranya mereka Kalau misalkan Ada harimau yang butuh pertolongan Misalkan Kita dikenal jerat Taruh di Kuen Batang Dirawatin Duitnya dari mana Dari pengunjung Gitu Gila enak juga ya Iya Ntar kalau misalkan Udah recovery Tinggal dinilain sama Brin Salah satunya Brin Brin itu kan dulu Lipi kan Nilai ini bisa dilepasin gak? Kalau dilepasin Di hutan mana nih? Kayak gitu om Enggak boleh buat pertunjukan Kalau udah disembuhin Artinya nilai dulu nih Kalau misalkan Emang bisa dilepasin Direhat untuk dilepasin Tujuan awalnya Pasti dilepasin dulu Tujuan awalnya Dilepasin lagi ke hutan Tapi yang gak bisa Baru bisa jadi edukasi Oke Terus why? Kenapa? Ntar teman-teman Ke karnaval Apa? Rans karnaval itu? Rans karnaval itu ya kan Tempat sebenarnya Wisat Wisat alam yang Yang sehat Yang menghibur Ada juga edukasi sih om Kalau kebun matang Tambah juga Sebenarnya Setiap kita beli tiket Kebun matang itu Adalah kita menyumbang Membantu Konservasi di Indonesia Wah keren Gak melulu orientasinya Cuan ya? Cuan Gak selalu cuan Bisa jadi mungkin Untuk menghidupi hewan-hewan Yang di dalam ya? Iya Kan kebenernya juga Biasanya punya CSR Om CSR CSR itu ya Pelasarian ke hutan Biasanya pelasarian ke hutan lagi Gitu Oh Tapi mungkin gak Begitu udah dirawat Buat pertunjukan Ujung-ujungnya Dibalikin ke hutan Gak mungkin Pasti udah nilain ini Bisa atau enggak Kalau bisa kita rehab Kalau enggak Taruh Taruh permanen di kebun matang Gitu Gak mungkin tiba-tiba Asalnya bisa jadi gak bisa Gitu Ada berapa jenis sewan bro Nanti Bocorin dong Di Ranzu Wah puluhan Hampir ratusan om Banyak om Gile Banyak Jenis ya kan Yang utama-utama Pasti ada ya Ada gak yang jarang ditemukan? Tadinya rencananya Mau ada pinguin Tapi gak terjadi Gitu Kita lihat dulu Gile Ada pinguin Ntar Ada pinguin Iya kalau jadi ada pinguin Ih gue ngeliat pinguin Kapan ya? Di Dufan dulu ya? Sekarang di Tema Sabah Ini juga ada pinguin Ada ya? Di Jakarta Aquarium juga ada Jakarta Aquarium itu Yang di mal kan? KP ya? Eh bukan KP Iya 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 Jakarta Aquarium itu dimana ya? Ya Allah lupa Central Park Central Park Ya pokoknya itulah Di daerah sana kan Pokoknya Gerokol Eh iya iya Apa sampingnya? Central Park itu ada yang baru tuh Ada pinguin Disitu Oh iya lupa gue Iya ya ada ya? Ada Ini ya Gimana sih gue penasaran tuh kayak gajahnya lu nyari dimana? Gue gak tau ya Kalau jual bisnis showroom mobil kan jelas ya? Ada mobil ini mobil ini Kalau gini kan lu nyari dulu kan Berarti kan beli kan gajahnya? Iya beli sebenarnya iya Dari tempat misalkan kebenetang yang udah punya gajahnya banyak Udah terlalu banyak nih Udah overpopulasi Kandangnya tuh udah gak muat Itu kan bisa dikasih ke kebenetang yang baru Atau yang membutuhkan Gitu Sebenarnya untuk Kalau ngambil di alam itu opsi terakhir banget Udah hampir gak bisa lah Kalau ngambil di alam Oke dan ada syaratnya gak bahwa Ini nih Atraktif nih Ini nih Enggak Ini kan ngaruh juga kan ke pengunjung Betul Biasanya pengunjung kan kita punya datanya nih Pengunjung tuh paling seneng Rate-nya binatang besar kayak gajah Coba-coba Top 5 dulu deh Top 5 nih pengunjung Harimau, gajah, jerapa, beruang, singa Oh iya lagi Itu anak kecil yang pasti Mau liat harimau Mau liat beruang Mau liat jerapa Mau liat singa Mau liat gajah Kemarin kok gak ada jerapa ya Jerapa belum datang Belum ada Di Lembang tuh Gak ada ya Masih baru om Kalau kebenetang umur 3 tahun itu masih baru banget Biasanya 10 tahun ke atas udah mulai lengkap Karena Bertahun-tahun kita ngurus izinnya untuk Gile Jadi setiap individu binatang itu kita izin Nanti di Rans Karnaval Zoo ada jerapa? Gak gak ada jerapa Ya kenapa? Kurang besar om tempatnya Kalau jerapa kan butuh lahan yang cukup besar ya Kalau di Rans Zoo kan 3 hektare Jadi kayaknya gak cukup jerapa Mungkin next kali ya Kalau dia di extend Di besar lagi Gedein aja Kebutuhan dana berapa sih? Nanti bilang Raffi Ah gedeinnya katanya Gue lah gimana Berapa sih kata Raffi Gak bisa ngomong deh Gue juga bisa Cuma gak mungkin aja Tempatnya kali ya Iya tepat Gak memadai ya Karena memang lokasi disitu ya Beruang ada juga gak ada? Beruang Adanya beruang madu ntar Beruang madu yang berasal dari Kalimantan om Iya Dan bahaya juga ya Kalau beruang liar Semua satu liar berbahaya om Sama satu lagi tadi apa? Apa? Beruang Beruang ada Singa ada Singa juga kemarin Emang gak ada tuh ya Adanya rata-rata kok yang Gede-gede kenapa di taman safari Karena memang desa rata begitu kali ya Ada om Singa di sebelah kandang harimau yang Emang gak ada? Oh maaf 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 Gue gak liat kemarin soalnya Ada Ada singa ya? Oke Dan lu main juga singa? Singa di gue belum ada singa Lebih ngeri ya dibanding harimau? Sebenernya lebih ngeri harimau sih Karena dia harimau tuh Satwa soliter Sendiri pengennya Tapi kalau singa itu Grup sosial Jadi Nanti kalau Harimau itu Ada orang masuk ke kandang itu ya Atau gak kita nyamperin Itu karena soliter Itu bisa gak menerima Kehadiran Tamu lah kasarnya di kandangnya Tamu itu bisa jadi kita Bisa jadi harimau lain Itu berantem akhirnya Tapi kalau singa Emang karena Hewan sosialnya Satwa sosial Jadi dia lebih gampang untuk Bersosialisasi Dengan orang-orang juga Oh makanya yang konten kreator Di Afrika siapa namanya? Dan Schneider nya singa Itu rata-rata singa Dan emang kan singa berasal dari Afrika om Harimau? Harimau Asia Oh Se-Asia itu harimau ada Oh iya Kok gue malah main Sejata lebih ngeri Singa ya? Sebenernya lebih ngeri harimau Bahayanya ya Iya karena keliatan gue Mungkin karena Kayak sangar Karena suranya Iya karena sangar Tapi sebenernya lebih bahaya harimau Terus sama Hewan-hewan selain liar Juga pasti Banyaknya nanti Di Karnaval Zoo ya? Banyak banget pasti ya Yang burung-burung juga banyak Ntar punya aviary Ntar juga ada zebra Banyak om Oh iya Macem kan Mobil bisa masuk juga? Enggak Enggak safari Parkir di luar mobil Parkir di luar Tapi ada bis yang buat safarinya? Ini kan 3 hektare Enggak ya? Enggak besar Enggak besar 3 hektare ya? Oh iya 3 hektare itu enggak besar 3 hektare semua loh ya om Termasuk parkiran Termasuk semuanya Oh 3 hektare kotor Iya kotor Iya Overall Bersihnya belum tahu berapa Ya bersihnya kecil dong ya Kenapa pilih disitu? Arafi Iya mungkin ada pertimbangan Ada pertimbanganan Kayaknya dia Dan juga bikin lagi kok Dimananya Di Belitung atau dimananya Lupa deh Lebih gede Kayaknya lebih gede deh sana Kalau gak salah lebih besar deh Itu gue gak ikut itu Itu Arafi bikin beberapa tempat lah Emang Oke Ada yang mau lu sampaikan Kepada teman-teman terakhir nih Mungkin terkait dengan perbinatangan Atau segala macem Mungkin Ah sebelum itu lu sampaikan Gak cuma ternyata binatang Harimau juga Tapi lu Binatang-binatang Perikanan Perayaman juga Ada Tapi mungkin Adanya bukan dipelihara Tapi dikonsumsi ya Konsumsi Coba dong Ini kira-kira kenapa lu bikin Kumau tuh Ini ya Kumau Kumau ramen sebenarnya Jadi ya emang Tadi kan pengen Belajar bisnis juga Di FNB Nah ini Belajar sekelas lu Masa belajar Oh bro Keluarga lu Dumpu bisnis semua Bro Jadi ya Ini bisnis FNB Bareng sama Grupnya Jerome Pauline juga Oke Kalau Jerome kan menanti Diminumannya Nah kita dimakanannya Jadi kolaborasi juga Sama perusahaan mereka Sama Jerome gitu Bareng-bareng Bikin FNB gitu Kenapa ramen? Ramen karena Apa ya Karena berbau Jepang Karena kan Jarum kan Sekolah Jepang Berbau Jepang lah Gue juga sendiri juga Sebenarnya Sedikit Lumayan suka sama Budaya Jepang Dari animenya tapi Ya 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 Itu gak suka Jadi Kesinilah ramen Karena makanan Jepang Dan juga Mie itu Mie itu Paling Gampang diterima Di lidah orang Indonesia sih Kayaknya semua Yaudah Mie gitu Mie ya Orang nerima Gampang banget Jadi orang Gampang suka Untuk mie itu Jadi Tejala ramen Tapi juga ada Rice bowlnya Macem-macem Ini dimana lokasinya? Di Jakarta Ada di Bandung Ada di Jakarta Itu di Kebenjeruk Sama di Apa ya? Nah deket nih Jakarta Kebenjeruk Iya Gue gak begitu Lafa Jakarta lagi Jakarta Kebenjeruk sama dimana gitu Bandung sendiri ada? Bandung ada pada Larang Dan gue juga ada Oh ya online coba interese Ya gue penasaran nih Deket di Kebenjeruk dimananya Sat Iya gue lupa daerahnya Kok jadi lupa sih? Coba 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 Buka komitilan Oh ini mah info komitilan Ini komitilan Lokasi Kayaknya di highlight story deh Kalau lokasi Coba 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 Buka deh buka deh buka deh Di lokasi tuh Lokasi Ini dia Coba Buka 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 Penasaran gue kalau di Nah ini Band Hill Band Hill ada Lalu Jakarta pusatnya Lalu kalau Tanjung Duren Oh Tanjung Duren Itu sih Iya Tanjung Duren Bukan ke Bonjeruk Iya gue gak Jakarta om sumpah Deket dari Sakti tuh Tengjendulan tuh ya Iya Kalau gak salah tuh Grogol sana ya Iya Terus ini di Ini Bandung Mekarwangi Oke Terus juga ada di Dago Ntar Oh Dago Dago Bandung di atas Atas simpang simpang Atas lagi om Atas lagi Tifa steak Atas lagi Jaya Kartat Hotel Tomat Atas lagi Apa lu gue anaknya kan Dari situ Abdi Tewang Bandung Deket Deket ini om Deket arah mau ke hotel Intercontinental ke atas lah Ah iya kan Kan kalau dari bawah ke atas kan Ada Seraton Jakarta Terus lagi Di atas Oh di atas Oh dingin banget tuh Iya nih Enak Makan yang hangat kan Yoi Buah batu ada juga ya Buah batu ada juga Deket SM Gitu Ini baru segini om Baru banyak ini Bukasi ya Terminal 3 udah gak ada Asalnya ada Terminal 3 Sekarang udah gak ada Ada ya Nah nih cobain temen-temen Boleh temen-temen coba nih Iya dong Cobain juga Gak cuma makanan Kalau makanan juga Biasanya kita Ya buat temen-temen Buat kita sama pasangan Apa segala macem Sama temen-temen Seru-seruan gitu ya Tapi biasanya kan Kalau sebelum makanan Kita harus memiliki apa ya Tampilannya oke juga Misalnya pakai baju Nah baju juga lu ada brandnya ya Ada baju Tapi kalau ngedate Pakai baju macan Gimana gitu ya Gapapa em Oh gitu ya Oh gini Gue pikir yang loreng ampe Enggak gini doang simpel Balanya polos cuma ada gambar Ada gambar harimau Yang dirumah gitu Karakter-karakter binatang yang dirumah gitu Iya ini Esen ini kan ini lho kan Iya ini Esen itu harimau gue Harimau lho kan Ini fotonya foto dia juga Iya foto dia Cuma dibikin jadi Desain grafis gitu Let's see nih Cuma buka dong tadi Sato ya Sato Sato tuh dari kata satwa Sato tuh sebenernya Iya Bahasa Sundanya binatang kan sato Emang iya Gak tau gue Iya Bahasa Sundanya binatang sato Dan kayak bahasa Jepang juga kan Sato Iya Katanya binatang sebenernya Oh ini bisa jadi merchandise di Itu tuh tempat Rans Bisa juga Atau gak mungkin Juga punya ntar gitu Ini juga bisa dong Dan lu juga buat Apa ntar Buat tempat kebunuh binatang baru lagi nanti Iya kalau gue pengen bikin pribadi Untuk gue sendiri gitu Emang punya ide Menatang Pengen dituangin Pengen juga Emang bergulit di bisnis sana Pengen Saingan dong Tahu sama Raffi sendiri Enggak beda region Dia kan peak Gue di Bandung om Bandung ya Berarti Bandung nanti udah Nanti mungkin Bandungnya bukan Bandung Lembang juga Mungkin ke daerah Soreang Atau gak kemana Biar gak berbenturan ya Biar gak teru deket lah Ini juga nih Merchandisenya Alsat punya nih Tiger Collection Atau segala macemnya Dan rata-rata memang ini Foto-foto Atau mungkin Hewan-hewan yang digambarkan Ini adalah hewan-hewan peliharaan lu ya Favorit-favorit subscriber gitu om Jadi yang subscriber suka sama Esan Sama binatang apa gitu Gue bikin bajunya Kayak gitu Oke Ini kayak gini-gini Butuh ilmu loh guys Bangun-bangun bisnis kayak seperti ini Iya betul Iya kan Lo sama Raffi Lo mau bikin lagi di Bandung Apu segala macem gitu Nah artinya nih Ilmu-ilmu yang Seputar bisnis ini Memang teman-teman Gak bisa langsung ngegas Gak bisa Iya kan Iya harus pikir-pikir dulu Pikir-pikir kayak lo kolaborasi sama Jerome Paulin Atau mungkin Sama Raffi dulu bikin Apa segala macem gitu ya Nah sama halnya dengan mungkin Kalau teman-teman misalnya mau ngegas Ya calon pengusaha Atau mungkin sekarang pengen scale up Ini saya mau saranin ke teman-teman Mumpung kasih solusi Bergabung dengan Perusahaan lain Ada kasih solusi Ada zahir Ada ilmu keuangan Jadi mungkin teman-teman yang alisat Ya yang lain sebagainya Gimana caranya memulai bisnis dari nol Atau mungkin mau scale up Eskalasinya dari sekarang Penghasilan sekian Mau jadi sekian Nah ini kabar gembiranya teman-teman Datang deh Gak cuma gue doang Tapi ada salah satu partner gue Yang ada dikasih solusi Om Deddy Corbusier juga hadir disini Wah aneh keren nih bro Acaranya bro Jadi namanya 360 Business Blueprint Tanggal 20-23 November 2023 Di Hotel Royal Tulih Bogor Gak cuma ada saya Dari Anshah Tapi ada juga Om Deddy Corbusier Nanti akan ngajar Bagaimana cara membangun Bisnis media Ada Coach James Gwi Ada Coach Rene Ada Coach Yusak Ada Coach Muhammad Ismail Gitu ya Nanti kita akan seru-seruan Selama 20, 21, 22, 23 Empat hari Nah ini Kita akan bagikan Teman-teman tinggal tebus aja Blueprint Businessnya Karena disini akan menjamin Nanti insya Allah Ikhtiarnya Gimana caranya membangun bisnis Dari nol Dari tengah-tengah Bahkan mau menuju ke IPO Dan lain sebagainya Informasi lebih lanjut Cek aja di deskripsi di bawah Kita akan komplit disana Seru nih Om Deddy juga nanti akan Bocorin gimana caranya Membuat media dengan Valuasi 1 triliun men Mantap Acaranya mantap nih Om Iya 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 Seru nih Nanti-nanti kita Teman-teman ketemu ya disana Insya Allah di bulan November Baik kalau begitu Kalau pengen tau lebih lanjut Nanti mau ngobrol-ngobrol Atau mungkin ada investor Mau ngajak kerjasama Di Bandung tuh Iya kan Kalau bisa satu pulau Jawa Barat aja bro Kita tutup jadi kebuminatang semua Gak soal ada perumahan Jangan dong Emang ada batas juga Oh gak boleh Maksimalnya berapa Kalau minimal 40 hektare Jadi sebenernya Ada batas radius Radiusnya itu 15 kilo Kalau gak salah Jadi dari Kebuminatang satu Kebuminatang lain itu Radiusnya 15 kilo Kalau perumahan Boleh dong Perumahan Kan takutnya Hari maunya lepas gitu Gak apa-apa Kan dragunan itu Belahangnya perumahan semua ya Oh Itu gak laru ya Yang penting ada tanah-tanahnya Yang penting tetangganya setuju Bakal ada kebuminatang gitu Bakal tetanggan sama binatang kan Jadinya Iya kan Kalau ada kebuminatang gitu kan Yang penting tetangganya setuju nih Rumah sebelahnya Tangganya itu Ada harimau nyentar Atau apa-apa gitu Cafe sebelah rumah lu Ya kemarin gue sempat ke cafe itu Setuju dia Setuju gak Setuju dia Setuju Makanya kan ada binatang ya Kalau gak setuju Gak bisa gue ada binatang di rumah Disini mesti berapa tuh rumah tuh Hah Depan belakang kiri kanan Empat Oh empat aja Iya empat aja Berarti kalau yang Dua setelah empat itu Gak perlu izin ya Bodoh amat deh Iya Depan belakang kiri kanan Gak apa-apa Gak usah macam-macam Gak usah nuntut-nuntut Orang cuma satu Dua tiga empat Iya aman Berarti cafe Samping rumahnya Sebelah sini Sebelah sini Iya Mau iseng gak dikasih pintu kecil Biar bisa main-main ke rumah sebelah Jangan Orang dulu aja pernah Kalau misalkan ada yang kabur Kayak bukan kabur yang buas ya Kayak burung merak gitu Cuman terbang-terbang iseng Kayak ayam bangkok lah Itu kan suka ketangga Burung kan Burung Suka kegenteng ketangga Macan-macan gak kan Jangan dong om Kalau macan emang ke ketangga abis dong Aman kan Aman Oh Gak pernah aman Makanya temboknya juga tinggi Harus Gak bisa langsung gini kan Gak bisa dia Kalaupun dia loncat dari tembok paling tinggi Ke bawah Patah kakinya Iya patah sepatah-patahnya Harimau bro Gak bisa lari kok Oh kesempatan tuh Kita kasih solusi